Asuransi Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional mengalami tantangan berat ketika defisit membesar pada tahun kedua pelaksanaannya. Pada tahun 2015, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mengalami defisit 5,8 triliun rupiah dengan piutang 4 triliun rupiah. Piutang itu lebih separuhnya berasal dari iuran peserta mandiri yang belum memenuhi kewajibannya. JKN mulai diberlakukan 1 Januari 2014 untuk memberikan perlindungan kesehatan semesta kepada seluruh rakyat Indonesia. Prinsip asuransi ini gotong royong, yang sehat mengiur untuk membantu yang sakit. Peserta JKN seluruh rakyat Indonesia terdiri dari pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri, penerima bantuan iuran atau PBI yang dananya berasal dari pemerintah, peserta non-PBI yang sebelumnya peserta ASKES, TNI, Polri, dan pekerja penerima upah. Untuk mengurangi defisit, pemerintah memutuskan menaikan iuran kelompok penerima bantuan dan iuran peserta mandiri. Tidak semua setuju dengan Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 yang mengatur kenaikan iuran tersebut. Kenaikan iuran peserta penerima bantuan tidak sebesar iuran peserta mandiri dan karenanya berisiko pekerja penerima upah dan peserta mandiri kelas 3 beralih menjadi peserta penerima bantuan iuran karena tidak semua mampu secara ekonomi. Yang sepakat melihat sudah sewajarnya peserta mandiri, terutama peserta kelas 1, membayar lebih mahal karena mengharapkan layanan yang baik dan mampu secara ekonomi. Aka persoalan JKN adalah belum semua anggota masyarakat menjadi peserta dan yang menjadi peserta tidak semuanya patuh membayar iuran. Hanya separuh peserta mandiri taat mengiur. Akibatnya BPJS Kesehatan memiliki piutang hingga 56% atau senilai 2,25 triliun rupiah dari iuran peserta mandiri. Untuk itu, perlu ada mekanisme yang memastikan iuran dapat dipungut dari seluruh peserta. Masyarakat juga perlu diyakinkan akan manfaat JKN dengan bergotong royong. Persoalan lain JKN adalah besar pembayaran ke rumah sakit dianggap masih kurang untuk dapat memberi layanan yang baik. Pembayaran ke rumah sakit juga dipandang kurang cepat. Tidak dapat dipungkiri ada masalah kekurangan tenaga kesehatan dan tidak meratanya penyebaran tempat layanan kesehatan. Tantangan JKN harus dapat diselesaikan. Jangan sampai niat mulia memenuhi ketentuan konstitusi bahwa negara menjamin masyarakat sejahtera terhambat persoalan teknis. Belum terlambat mengevaluasi dan memperbaiki mendasar seluruh sistem JKN dengan tetap berasaskan gotong royong dan memperhatikan keadilan.